Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric, jadi di video kali ini gue mau membahas fitur terbaru Oke, jadi ya fitur terbarunya kalian bisa ngeliat di sebelah kanan ini yaitu pertama adalah Court of Arms Yang berikutnya adalah Temporary Star Exchange Ini jujur-jujuran aja kalau misalnya kalian tanya sama gue ini kebuka level berapa Sorry banget, gue gak tau karena disini bisa di bilang level gue udah mentok level 120 Jadi ya kalau misalnya kalian tanya ya mungkin ada yang lebih tau Mungkin kebuka level 70 atau 80 mungkin kalian bisa kasih tau gue Karena disini gue jujur-juran gak tau Terus ya, disini kita bahas dulu dari yang pertama Court of Arms Kita lihat dulu disini Nah, ini Court of Arms ini kalau misalnya kalian udah ngambilan tadi kan Ini kan kalian gak ada lagi Nah, kalian bingung mau cari yang dimana Nah, itu kalian ada di training, terus ada disini Court of Arms Disini tuh gue udah ngetes beberapa Cuma gue masih belum kayak ngerasain bedanya yang sampai gimana banget Jadi ya, ini intinya ya hampir sama kayak nge-gym begitu aja sih Jadi kalian cuma, ini kan elemennya banyak nih Kalian tinggal misalnya di elemen api Kalian tinggal disini one tap aja Udah selesai yang kayak gitu Terus kalian udah, dia bisa otomatis yang menghasilkannya kayak gini Nah, udah kayak gitu Terus juga disini kan ada tambahan syaratnya nih Kalau misalnya kayak gini Elf type water Six star S plus is needed ya Jadi ya, ada beberapa yang perlu digini juga Terus yang terakhir tuh Ya, yang penting di upgrade-upgrade aja sih Terus Tadi kalau misalnya Cross Magua itu Fisik kan yang ini Ini, kita coba one tap aja Oh, bukan ternyata ini poison Yang fisik mana ya Yang ini Ini Iya fisik bener Masih belum ada Ternyata Disini masih Ya, ada syaratnya kayak gini Masih belum gue penuhi Tapi ya, pokoknya Ini tinggal di iniin aja sih Gue gak tau kegunaannya Mungkin nanti kalau misalnya udah sampai ketiga ini Stage ketiga ini Kalian bisa dapet yang efeknya Kalian bisa liat disini Di line up Yang ini Terus ada coat of arms Kalau misalnya udah level 3 Cuma untuk sampai ke level 3 itu Ada syaratnya sendiri Terus juga Kalau misalnya kalian melihat di line up Kalian ada yang melihat Kayak ada Putaran-putaran begini Di sebelah yang Ini Apa Pokoknya yang Tim ini Ini Itu kegunaannya itu Efek Cuaca Disini efek cuaca ini kan ada Yang Pertama dari Prima Chiogre Yang kalau misalnya ada 2 tipe air itu Dia bakal Ada hujan-hujan Terus juga disini ada sandstorm Dari efeknya si Sanyi Mega Tiranital Makanya Karena mau ngincer pasif kayak gini Makanya kalian selalu bertanya-tanya Kenapa si Mega Swamford ini gak diganti Karena ya Mega Swamford ini Ngeaktifin 2 pasif gitu loh Pasifnya si Ini Prima Chiogre Sama pasifnya si Shiny Mega Tiranital Makanya ya Cuma si Ini doang Mega Swamford doang Yang diantara Pokemon Drown Sama air Makanya disini ya Bisa dibilang si Mega Swamford Selalu gak gua ganti-ganti Terus ya mungkin ini sekarang kita membahas yang semua orang senang mungkin Yaitu ada Temporary Star Exchange Disini kita get aja Oke Jadi kan kalau misalkan kita udah hilang Kalian mau carinya dimana Kalian tuh carinya disini Pokemon Terus langsung di bawah Disini adalah Star Exchange Di sini Kalau misalnya kalian mau baca rulesnya sendiri Ini silahkan-silahkan aja Jadi intinya Kalian disini pilih Pokemon ya Pokemon apa yang mau kalian tuker Terus ya dimana Disini kan Pokemon S ya Cuma ya Pokemon S Enggak inilah Kalian pasti Pokemon S plus Misalnya disini gue mau tuker Necrozma gua Ke siapa coba kita pilih Ke Celebi mungkin Celebi bintang 8 Jadi ya disini Ada syaratnya ini sendiri Terus ada harus bayarannya Bintangnya ini sendiri Dan langsung bintangnya tuh bakal ketuker Tapi sorry banget disini Gue masih belum Mau upgrade si ini dulu Mau Star Exchange sekarang Karena ya gue masih mau naikin dulu si Necrozma Sampai bintang 11 Mungkin nanti setelah misalnya kita gaca-gaca Zasian Gue bakal nge-gaca si Nge-pakein Star Trouper ini Untuk pindahin dari Necrozma ke Zasian Terus kan disini ada dua ya Temporary sama permanen Perbedaan temporary sama permanen ini Kalau temporary ini ya Itu terbatas Cuma maksudnya terbatas disini Itu Jadi kan begini Ini tuh Bintang 8 Necrozma Celebi nya tuh bintang 4 Kalau misalnya kita pencet tombol ini Dia tuh bakal Jadi Celebi bintang 8 Tapi Ibaratkan Celebi bintang 8 Itu kayak palsu Maksudnya palsu Kalau misalnya nanti Kita mau ganti dari Celebi ini Ke yang lain Ke yang ini Celebi nya itu balik bintang 4 Jadi Intinya temporary itu kayak gini Sedangkan kalau permanen Dia tuh bener-bener kayak pindah permanen gitu loh Bintangnya tuh beneran pindah Jadi kalau misalnya tadi kita Ini Ya disini gue gak bisa S plus ya Itu kita pakai ini aja Terus pakai Pokemon yang bintangnya kecil Nah coba kita tuker yang ini Nah jadi kalau misalnya kita mau pindahin kayak gitu Ini tuh bener-bener ketuker gitu loh Jadinya Ini aneh bintang Si arti kunonya ini bintang 12 Beneran bintang 12 Jadi kalau misalnya Selepas dari mesin ini pun Tetap bakal bintang 12 Bedanya sama temporary kayak gitu Bukan berarti kayak ada batas waktu atau kayak gimana Bukan Cuma Ibaratkan kayak Statusnya doang Kalau misalnya ini statusnya tuh kayak palsu Kalau yang ini tuh statusnya kayak asli gitu loh Beneran kutuker bintangnya Nah terus Permasalahannya kalau misalnya Kalian tukernya ini Sementara Atau kayak palsu Itu tuh ada disini Kan kalian misalnya Kalau mau ngeliat nih Ya ini deh Necrozmo gue bintang 8 nih Salah satu contohnya tuh ada di skill Kalau misalnya bintang 8 itu Dia kan kebuka sampai sini nih PvP attack bonus Dan bisa dinaikin sampai maksimal 120 Dan kalau misalkan ngeliat Si Johnny Mega Tiranitar Itu PvP attack bonusnya tuh ketutup Nah Itu tadi setelah gue baca-baca Kita udah ngeliat Kalau misalnya tadi kalian ngebukanya Statusnya palsu Kayak gitu Pas kalian statusnya masih aktif Ini bakal kebuka PvP attack bonus Tapi kalau misalnya kalian tuker Sama Pokemon yang lain Misalnya kalian tuker sama si Zamazenta Yang tadinya ini kalian udah pake Semua duitnya Terus skill point dan segala macem Itu gak diripan Ibarat kata kayak ketutup lagi gitu loh Jadi Ya itu yang harus kalian pikirin sih Apakah kan memang kalian Biarpun udah nuker Kalian mau all in gitu loh Apakah memang kalian pake Pokemonnya Dalam jangka waktu yang lama Intinya sih kayak begitu Terus juga kan disini Ya si Star Transfer itu Mana tadi Pokemon Terus Star Transfer Ya jadi Itu salah satu permasalahannya Terus yang berikutnya Menurut gue Ya ini kan karena gue belum nyoba ya Jadi gue masih belum tau Ya kekurangan-kekurangan lainnya Tapi Ya biarpun dengan segala kekurangan Yang kayak gitu Menurut gue Fituran bagus banget sih Apalagi khususnya kalian Gue ngeliat beberapa kan Ada yang masih punya Growdown Bintang 11 Belum di Jadiin Mega Ya ini Kalian tinggal tuker Yang bintang 11 Itu ke bintang 11 Yang baru gitu loh Jadi ya Menurut gue Biarpun harus ada bayaran Dan Masih Pasu statusnya Itu Menurut gue Yang masih oke banget Karena ya Biarpun dia statusnya Pasu Tapi dia udah ke unlock Sampai bintang 11 Yang udah ibarat-kata Kayaknya OP Banget lah Balik lagi Disini gue masih belum Mencet tadi Tombol Star Transfer Karena gue masih Mau naikin dulu Untuk si Necrosmanya Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian suka Salah videonya Silahkan klik Like dan Subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax